Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel Cahndesa Kuduk kali ini channel Cahndesa Kuduk akan menyampaikan ya, barusan saya sharing dengan teman atau sahabat yang sama-sama ini saya masukkan di konten saat ini, yang kami sharingkan adalah bahwa bagi yang ingin untuk membangun channel youtube atau menjadi konten kreator ada dua pilihan sebenarnya, ada ada dua ini, ada dua pendapat tadi saya sharingkan dengan teman-teman itu sebelum kita membuat channel, lebih baik itu kita sudah menentukan tema yang akan kita buat tema channel kita yang akan buat ataukah kita membuat channel dulu temanya nanti menyusul tadi pembicaraan saya dengan sahabat saya seperti itu ini saya sampaikan di di konten ini kalau menurut saya menurut saya memang tadi saya pembicaraan saya dengan sahabat saya itu ada perbedaan 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 versi saya dengan sahabat saya tapi yang saya sampaikan disini adalah versi dari saya dari saya adalah bahwa untuk memulai konten atau kita membuat konten buat channel ya untuk menjadi youtuber atau untuk menjadi konten kreator kalau saya kalau saya itu yang terpenting panjen dengan ada niat dulu dan semangat buat konten dulu silahkan buat konten langsung daftar untuk menjadi konten di youtube di aplikasi youtube buat channel untuk nanti menjadi konten kreator di youtube nah gitu daftar dulu maksudnya daftar dulu lah berkaitan dengan tema yang akan kita jalani setelah ada setelah ada channel yaitu mengalir saja mengalir saja mengalir saja maksudnya mengalir adalah bahwa channel dari panjenengan itu masih sifatnya majemuk menggauh silahkan yang terpenting dari channel itu ke panjenengan untuk konsistensi di dalam membuat menghasilkan video-video yang di upload gitu buat channel dulu kontennya nanti sesuai dengan yang jenengan inginkan untuk saat ini belum satu tema dalam artian belum masih majemuk monggo silahkan nah nanti setelah monetisasi baru panjenengan untuk spesifikasi berdasarkan channel yang jenengan gandaki temanya apa gitu baru saya baru spesifikasi maksud tujuan saya apa maksud dan tujuan saya adalah bahwa yang terpenting kita itu buat channel sinambi belajar ya bersamaan dengan itu kita tetap terus belajar ya belajar membuat video belajar editing belajar narasi dan belajar-belajar yang lain jadi kalau sudah nanti belajar dan sudah menjalani proses nanti kan tentunya kan pengetahuan pengalaman akan terbentuk setelah terbentuk dan sudah monetisasi baru panjenkan spesifikasi atas channel yang Anda inginkan monggo kan sebelumnya sudah ada modali pengetahuan baru nanti untuk satu tema kalau menurut saya seperti itu daripada kita bingung untuk menentukan tema malah kita tidak tidak jalan tidak jalan kenapa kalau nanti memikirkan itu supaya nanti bisa fik bisa optimal lah sampai kapan bisa optimal itu kalau kita tidak melangkah kan gitu melangkah melangkah lah dulu disambil melangkah itu kita belajar kita sharing kita mau informasi kepada yang lainnya nah itu kan nanti akan terbentuk di diri kita pengecauan dan wawasan dan pengalaman baru nanti kita bisa untuk menentukan itulah dari saya yang bisa saya sampaikan atas sharing saya dengan sahabat saya mungkin ini yang dapat kami sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu